Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang justru saja kami muliakan Ketua Program Pendidikan Vokasi Yang lagi dimakili oleh Dr. Ertu Tanto Kemudian juga kepada Ketua Andra Ibu, Ketua Andra Amerika, Lucia Ketua Program Pendidikan Vokasi Komunikasi Para pembicaraan saja yang luar biasa di adik saya Dan tak lupa kepada seluruh Hadirin peserta talk show Hospital UI 2019 Barangkali kita tahu bahwa Makin hari Angka kesakitan Yang disebabkan karena gangguan jiwa Dan satu lagi Karena gangguan nutrisi Baik itu obisitas Maupun yang sekarang barangkali program pemerintah sedang Digalakan karena kalau kita tidak mencapai target Kita masih dianggap sebagai negara yang tertinggal Standing Kurang disi Dua-duanya merupakan masalah bagi kita Nah Tentu saja kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Program Pendidikan Vokasi Dalam hal ini Program Studi Komunikasi Yang telah menggantai kita Rumah Sakit Rumah Sakit Putih Untuk bersama-sama memasyarakatkan Tentang Apa dan kenapa Gangguan nutrisi dan Gangguan jiwa Tentu saja ini akan sangat bermanfaat Kemarin bisik-bisik dengan teman-teman dosen Pemimpin Makin hari Makin bertanggah tahun Masih suatu kami yang Mengeluh Agar kejalan-kejalan gangguan jiwa Mau jiwa itu tidak harus Jalan-jalan Dibikir jalan Pelanjang gitu ya Nanti Barangkan kebicaraan luar biasa Kita nanti akan Banyak menyampaikan Ya gangguan jiwa itu bisa Kita Nggak bisa tidur Ada rasa cemas Rasanya sakit Nggak sembuh-sembuh Gitu ya Shopping doctor Kita tidak berberapa seluruhnya Ya Dan Banyak lagi yang nanti kita akan bisa dapat Dari Topic show-nya Sekali lagi Tentu saja Penghargaan luar biasa Kepada Kawan-kawan yang telah menjelaskan ini Yang telah menjelaskan kami Dan Mengajak kami Untuk ikut serta Dalam acara yang luar biasa ini Silahkan Untuk kerjasama selanjutnya Mengenai kesehatan Kami punya Sebudang Barangkali bukan puluhan budang Akhli Untuk bicara populer Tentang Kesehatan Kesehatan RSUI Kebetulan saya Sudah sempat Merasai perawatan RSUI Tiga bulan lalu Pasuk RSUI Jadi Sebuah yang lupa juga Ini Direktur Pernah Sekedar dan Tenggulan Masakin RYU Oke Selanjutnya Kepada Kepada Sambutan Dari Ketua Bidak Studi Kesehatan Kepada Semua saya Minimilas juga Pada masanya Pada masanya Kepada sekanto Yang kami hormati Ketua Program Studi Komunikasi Dari Program Dengan Vokasi Dan Bagi ini Kita lagi Berusaha Ada Kuramel Masa Angga Dan juga Tentu saja Penelgara Jadi Mahasiswa Mahasiswa Kodi Program Studi Komunikasi Dari Program Komunikasi Dan Yang kami hormati Bula Bicara Bagaimana Bagaimana Mahasiswa Bagaimana 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 Terima kasih Sudah Tersedia Memangkan Waktu Di sela-sela Kesimpulannya Dan Pembicaraan Hebat Yang nanti Akan Memberikan Kejelasan Pada kita Semua Tentang Problematika Milenial Dari Sisi Nutrisi Dari Sisi Kejiwaan Kami Menyambut Gembira Acara ini Dan Acara ini adalah Acara yang Sangat penting Terutama Untuk menjawab Tantangan 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 Yang saya Atakan Balik Sumber Sumber Apa N voix bahwa pilih-pilih itu memiliki beberapa ciri cirinya tuh, misalnya mereka tuh apa-apa sebenernya mau sebar cepat jadi gak bisa berlama-lama, bener gitu ya? bener gak sih? maunya cepat gitu ya, instant, nah gitu yang kedua, maunya sebar praktis, gak pengen tuh berpele-pele, ada ewo-pekewo dan lain sebagainya pokoknya kalau pekewo itu mungkin gak tau ya artinya apa gitu ya nah jadi, dan kemudian ini juga menjiwai pola perilaku dari sisi makan barangkali gitu ya pola-pola makan dan juga dari sisi pilih lainnya jadi, apakah bagus semuanya sebar praktis dan sebar cepat itu nanti akan dijawab oleh pembicaraan yang makan-makan ini tapi saya sekadar dengan menyampaikan informasi saja bahwa sesungguhnya, kenapa? kami menganggap generasi generasi itu penting ya? karena Indonesia ini sudah memasuki tahap atau periode yang kita sebut sebagai bonus demografi bonus demografi itu adalah sebagian besar atau sebagian penduduk sebuah negara itu berada pada usia produktif usia produktif itu artinya siap untuk belajar, siap untuk bekerja definisinya ada yang 15 sampai dengan 55 tahun semua masuk antara itu kan sekarang ya saya lihat gitu ya bonus demografi ini untuk Indonesia akan berlangsung sampai tahun 2025 apabila negara kita berhasil memanfaatkan bonus demografi artinya generasi muda ini itu bisa menghasilkan karya-karya dan bisa menjadi sangat produktif menyumbangkan inovasi dan produksi buat negara kita maka insya Allah setelah itu Indonesia akan maju kita akan bingung istilahnya namanya tinggal anda sendiri sebaliknya bila kita gagal memanfaatkan periode bonus demografi ini maka kedepannya ini akan menjadi generasi yang membebali negara kenapa kalau negara? karena mungkin tingkat kesehatannya kurang bagus ya kan tingkat pertahuan dan kompetensinya kurang bagus sehingga bukan yang menyumbang buat negara justru akan menjadi kembang buat negara nah beberapa negara itu sudah melampaui atau melewati periode bonus demografi ini dengan baik dan menghasilkan karya-karya yang berbilang contohnya misalnya negara depan ya itu sudah pernah mengalami bonus demografi yang sekarang lagi top kpop korea itu juga sudah mengalami bonus demografi sekarang ini dengan kita jadi mau dibawa kemana kita ini? mau apa anda ini dalam 10, 15, 20 tahun ke depan? itu bergantung pada anda semuanya nah karena itu tentu acara ini menjadi sangat strategis ya buat kita untuk kita tahu jadi bagaimana bisa mengawali hari dengan nutrisi yang baik dan mengawali hari dengan kondisi kejiwaan yang baik supaya kita bisa menghasilkan karya-karya yang berbilang bagi Indonesia nah sekali lagi terima kasih pada semua pihak penyelenggara kemudian memasak hidupi, para pembicara, para sponsor ya yang sudah bekerja bersama-sama untuk bersukseskan acara ini mari kita nikmati acara ini dengan baik sampai dengan selesai nanti dan mudah-mudahan kita bisa pulang membawa banyak ilmu dari sini demikian yang bisa saya sampaikan walaikum warahmatullahi wabarakatuh dari dosen pengambung mata kuliah praktik ajal khusus kepada Ibu Dr. Rada Amerika Nusia MSI saya berselamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena hari ini itu merupakan sebuah prestasi barang kali bagi kami karena saya akan memberikan penjelasan tentang event hari ini sebetulnya adalah bagian dari mata kuliah kami tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan kami hari ini terutama kepada Direktur Kelayanan Sekundar dan Kumpulan Rumah Sakit Uni, Dr. Dr. Sukanto SPB kita beri aplausi untuk beliau saya ingin Pak Rada Amerika Nusia masih luar biasa seperti juga kebicaraan yang lain karena itu terima kasih banyak bisa hadir pada pagi hari ini bersama kami pak kemudian terima kasih juga kepada Bapak Dr. Herkut Anto yang hadir di sini mewakili Profesor Sikir yang berharangan hadir Bapak Dr. Dr. Herkut Anto adalah Ketua Bidang Studi Kesehatan Program Pendidikan Vokasi kita beri aplausi kepada beliau dan terima kasih tentu saja acara ini nanti akan diisi dengan talk show yang akan menghadirkan para pembicara pasti sudah menunggu juga terutama yang diantang satu-satunya yang diantang pagi hari ini diantang pembicara maksud saya ya yaitu Dr. Gia Pranama terima kasih dok lalu nanti ada Dr. Anna Norina terima kasih Dr. Anna dan Dr. Francisca dan kali ini spesialis keciwaan tapi sebelumnya saya sampaikan ini merupakan sebuah bagian dari mata kuliah yang ada di program pendidikan vokasi kami punya yang namanya management event dimana mahasiswa kami harus melakukan sebuah kegiatan seperti event organizer pada umumnya yang ada di dunia industri jadi semua acara dikemas persis seperti apa yang ada di dunia industri jadi kami berharap tema maupun topik yang mereka ambil adalah yang sesuatu memang yang dibutuhkan oleh publik pada tahun ini kami memiliki 5 event sudah berjalan tambah ini menjadi 3 jadi sebelumnya ada emergency tentang talk show tentang gempa bumi bencana alam kemudian ada futsal yang dikaitkan dengan bill press dan bill up pertandingan futsal ini dilakukan 2 hari dan berlangsung dengan sukses juga ini adalah yang ketiga setelah ini nanti akan ada kampung digital itu bertepatan juga dengan ulang tahun kota depo dan yang terakhir adalah reaction pemberian award untuk orang-orang kreatif di industri masing-masing jadi kami harap terima kasih saya akan sama program studi kehumasan mewakili Mbak Delvia yang hari ini belum hadir menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada bapak yang hadir dan para pembicara yang hadir juga kita semua yang hadir pada pagi hari ini semoga apa yang disampaikan oleh para pembicara nanti memberi manfaat bagi kita sehingga pulang dari sini kita sudah lebih aware terhadap apa yang menjadi masalah-masalah yang saat ini menjadi perbincangan di kalangan millennials terutama menyambut mental dan kesehatan kita tapi lebih detailnya nanti kita dengarkan dari para pembicara saya ucapkan terima kasih sekali lagi sampai mendengarkan terima kasih